Perkembangan penanganan COVID-19 mingguan terus menunjukkan perbaikan. Kasus mingguan menurun dari 188.323 menjadi 125.102 kasus per 22 Agustus 2021. Penurunan kasus minggu ini juga terjadi lima minggu berturut-turut. Jurubicara penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan, meskipun terjadi penurunan pada orang yang diperiksa, namun jumlah saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum terjadi lonjakan. Selisih kasus mingguan pertanggal 22 Agustus dan 15 Agustus, 33 provinsi menunjukkan penurunan jumlah kasus. Jawa Tengah menjadi provinsi paling banyak mengalami penurunan kasus, sedangkan Aceh paling banyak mengalami kenaikan kasus. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR di Aceh juga meningkat dibandingkan minggu sebelumnya dari 56 persen menjadi 59 persen. Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak mengalami penurunan, yaitu turun 16.921 kasus. Di Susul, Jawa Timur turun 6.410 kasus. Dan Jawa Barat turun 3.996 kasus. Hanya ada satu provinsi yang masih mengalami kenaikan kasus mingguan, yaitu Aceh yang naik 429 kasus dibandingkan minggu sebelumnya. Dengan masih tidak stabilnya, kasus COVID-19 di Indonesia diharapkan masyarakat tetap menaati protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak agar mengurangi penularan virus corona.